Halo Halo Sobat Indo selamat datang lagi di channel indoassisten.com video kali ini kita akan membahas tentang overlay di Capture One Pro kali ini kita menggunakan Capture One Pro 20 karena komputer ini hanya bisa Capture One Pro 20 versi terbaru adalah Capture One Pro 21 langsung saja kita buka Capture One Pro 20 untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat sesi foto dengan menggunakan Capture One Pro bisa melihat video sebelumnya langsung saja kita akan membuka kita tesi overlay di sini Capture One Pro overlay untuk mencari window overlay kita bisa lihat di Windows created flow tool and overlay kita bisa lihat di sini overlaynya bisa kita taruh sini saja biar tidak mengganggu gambar yang ada di samping untuk contoh kali ini saya akan melihat memperlihatkan overlay ini kita gunakan biasanya kalau kita foto dengan background dan objek terpisah misalnya kita sudah punya stock background landscape ataupun interior dan kita ingin memasukkan objek orang atau lainnya lagi kita bisa menggunakan overlay ini untuk membuat objek dan background proporsinya yang hampir bahkan sama dengan seperti real seperti real ya saya gunakan gambar kali ini adalah foto saya saya ada foto ini oke saya bisa lihat di sini background saya sudah punya ini bisa di overlay ini ada kita buat meletakkan background apa yang akan kita gunakan atau foto apapun yang kita buat untuk overlay banyak kasus untuk kita menggunakan overlay seperti foto beberapa orang yang orangnya tidak bisa hadir dalam hari yang sama kita bisa menggunakan overlay oke kali ini misalnya saya hanya cuma bikin bikin prior wedding dengan overlay background saya mencari background dulu baru saya memproposikan orangnya jadi saya 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 makeup asinya tadinya begini di overlay ini ada opacity itu gunanya untuk menjelaskan atau INTAK Yang opacity itu kayakvremm memburamkan gambar backgroundnya jadi bisa kelihatan antara background dengan foto objek yang kita foto saat itu scale kita bisa membesarkan backgroundnya, scale ini kita tambahkan dengan posisi model, horizontal disini kita bisa menggeser background ke kanan atau ke kiri sedangkan vertical ke atas atau ke bawah karena ini foto saya menyamakan foto ini dengan lantai dalam foto sebelumnya kita bisa lihat foto atau tidak disini kita bisa ngeliat kaki background dengan kaki meja yang saya buat apakah sudah sama atau belum saya inginkan modelnya duduk di atas meja di background itu tapi saya menggunakan meja yang tingginya bisa yang kira-kira sama dengan meja yang ada di background jadi disini scale nya bisa saya ubah-ubah ya sama dengan dia bisa duduk ini saya bisa lihat kakinya sudah sama latai sudah sejajar ya nah ini saya ambil foto yang sudah pas karena saya tidak ambil dari foto sesi ini hanya untuk menjelaskan saja jadi saya sudah jadi fotonya seperti ini ya bisa di overlay meja dengan meja yang di background kita bisa samakan jadi posisi duduknya model dengan background bisa seperti natural oke gitu aja terima kasih sudah terima kasih sudah menonton video kami terima kasih sudah menonton video kami tunggu video-video selanjutnya atau mungkin akan ada saran untuk video bisa langsung komen di komentar video di bawah ya terima kasih sampai jumpa lagi jangan lupa follow subscribe kita ya untuk mendukung untuk mendukung karya-karya kita terima kasih selamat menikmati